bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sifat dari iman itu fluktuatif gak usah iman perasaan cinta aja kadang kadang kita lagi menggebu-gebu gitu kadang juga ada masanya kita lagi kayak bete ketika seorang istri kalau yang udah punya ya tetep pakai tanda bintang kalau yang udah punya istri ketika istrinya lagi ngambak ketika istrinya lagi nggak nyaut panggilan suaminya atau ketika istrinya nggak ngebaca-baca WA yang udah dikirim dari pagi sampai sore contrennya dua tapi masih abu itu berarti perasaannya lagi terganggu oleh banyak hal bisa jadi sikap kita bisa jadi omongan orang lain bisa dari dalam bisa dari luar kalau itu terjadi dalam hubungan kita dengan sesama manusia hal yang kayak gitu juga terjadi antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala padahal harusnya mah ke Allah nggak gitu soalnya Allah nggak pernah ngejahilin kita Allah nggak pernah zolim sama kita Allah nggak pernah curang sama kita cuman mungkin kita sebagai hamba yang bodoh sering salah faham sama Allah sehingga karena itu hubungan kita jadi kayak terganggu sama Allah nah pertanyaannya adalah gimana caranya biar hubungan kita dengan Allah itu asik terus hubungan kita dengan Allah itu happy terus jadi kalau suami istri itu kayak pacaran terus gitu nggak mikirin listrik tunggakan udah tiga bulan misalnya nggak mikirin misalnya ada kewajiban-kewajiban apa cuman mikirin eh jalan kemana terus ngapa ngapa ngapain gitu eh pokoknya terus nggak usah diperjelas susah eh ngomong depan jomblo banyak yang harus disensor ini mah nah gimana caranya kita dengan Allah itu punya hubungan yang selalu excited setiap hari itu bangun tidur bahagia apalagi bangun tidurnya sholat subuh walaupun di jamaah sama duha sih selalu bahagia bahagia gitu pagi-pagi pagi bahagia malem sebelum tidur WA Allah dulu 100 ayat kalau nggak sanggup 100 ayat 10 ayat deh minimal 10 ayat baca Quran jadi kayak kita sebelum tidur WA dia dulu eh sebelum tidur eh apa jangan lupa berdoa nanti biar bisa tahajud kayak dalam tanda kutip pacaran islami kata orang nah ke Allah tuh gitu nge WA dulu 10 ayat sebelum tidur terus bangun malem yang dipikirin Allah dulu kalau kita kan asal melek yang dilihat handphone kan ya asal melek handphone aduh handphonenya lobet jadi khawatir ke Allah gitu nggak sih ngerasa lobet di hati kita jadi ada masalah terus khawatir nah gimana caranya kita menjaga semangat hablu minallah hubungan dengan Allah itu kayak kita ngejaga semangat hablu minanas pernah nggak ngerasa grup WA kita sepi aja nggak ada chat sama sekali jangan-jangan itu anggota grup udah bikin grup baru dan kita nggak dimasukin itu biasa banget kan kayak gitu cara ngusir secara halus jadi kita nggak dikeluarin nggak dikik cuman mereka bikin grup baru yang tadinya anggotanya 50 orang mereka bikin grup 49 orang cuma kita doang yang nggak masuk kenapa nih grup sepi banget nggak ada chat sama sekali karena mereka chatnya di grup sebelah nah kalau kita ngerasa grup WA kita tuh sepi ada nggak rasa nih kenapa ya saya ada masalah apa ya ke temen-temen kok sepi banget kok tiba-tiba ada yang live group maaf ya atau tiba-tiba ujuk-ujuk live group aja nggak ada pamit nggak ada omongan apa-apa terus kita bertanya-tanya ada masalah apa ya kayak kita ngetelpon seseorang kenapa di selalu dialihkan ke nomor yang lain berarti nomor kita jangan-jangan di blog misalnya kita apa nge-request untuk nge-follow dia kok nggak di approve gitu ya kok nggak diterima-terima kita minta di fallback kok nggak di fallback fallback misalnya kita sering mempertanyakan hubungan kita dengan manusia tapi sering nggak kita mempertanyakan hubungan kita dengan Allah setiap hari kita mempertanyakan hubungan kita dengan seseorang apalagi seseorang yang ada rasanya di hati kita itu setiap hari kita pertanyain last scene udah lewat sekali tapi yang saya belum dibaca lewat yang kedua kali yang ketiga kali kenapa tiga kali lewat last scene tapi kok WA saya nggak dibaca aja kita dilewatin gitu emangnya dia yang WA banyak banget mempertanyakan kalau pas barengan dia kelihatan kayak agak sedikit kurang bersemangat gitu kita mempertanyakan kok kamu nggak bahagia bareng dengan aku gitu kan kita mempertanyakan terus hubungan kita sama seseorang apakah kita punya kepekaan yang sama untuk mempertanyakan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau kita tidak baik hubungannya dengan Allah nggak mungkin bisa baik dengan siapapun kalau nggak baik hubungannya dengan Allah nggak mungkin kita bisa enjoy ngejalanin hidup kita nggak mungkin sama kayak kita kalau nggak baik hubungannya dengan orang yang kita sayangin yang berpengaruh dalam hidup kita itu pasti hari itu nggak nyaman pagi hari misalnya ada sedikit keributan kecil sama pasangan itu sepanjang hari bete aja tuh tapi kalau pagi hari itu dibuka dengan mungkin kata-kata yang mesra kata-kata yang baik sebelum pergi kerja misalnya ada kecupan yang halal misalnya kan ya itu pasti sepanjang hari bahagia kalau nggak percaya coba deh akad dulu maksudnya akad udah gitu coba kamu ngapain akad cuma pengen ngerasain yang Ustadz Hanan ngomongin cuma iseng doang gitu ini bahaya nah itu pasti berpengaruh itu buat hari-hari kita apalagi hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita ngerasa kenapa ya saya sepanjang hari bete aja kenapa ya setiap urusan saya bermasalah kenapa ya saya kok nggak tenang kenapa 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 caranya perbaiki illal musallin perbaiki hubungan kita dengan Allah lewat sholat sholat kita udah bener belum nih udah sholat kok tapi bener nggak sholatnya jangan-jangan sholat kita sekedar basa-basi doang datang wudunya juga nggak sempurna berdirinya nggak sempurna asal udah beres pergi berarti sholat kita basa-basi itu mungkin salah satu penyebabnya illal musallin terus juga oh mungkin penyebab lain saya kurang zikir sama Allah nggak yad kurun Allah kiyaman wa ku'udan wa'ala junubihim nah hari ini kita pengen sharing gimana cara kita menjaga stamina iman menjaga semangat excitednya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala supaya hari-hari kita itu selalu bergairah terutama bergairah untuk berbuat baik dan yang kedua tough dalam ngejalanin ujian-ujian hidup lebih kuat gitu bahkan kalau perlu mudah-mudahan bisa survive dari setiap masalah teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ternyata salah satu cara untuk kalau bahasa agama itu namanya tajidid iman memperbaharu iman ternyata salah satu cara memperbaharu iman cara untuk kita nge-refresh nge-charge kembali iman kita tuh banyak denger cerita banyak denger cerita orang-orang yang sukses dalam urusan keimanan dan itu berlaku bukan cuma dalam urusan agama dalam kehidupan sehari-hari juga kayak gitu kayak misalnya orang yang senang bisnis dia kalau denger cerita-cerita orang-orang yang sukses dalam bisnis kan jadi kayak booster banget ya buat dia termotivasi sukses secara bisnis ikut kayak pelatihan motivasi atau ikut seminar yang motivatornya trenernya cerita tentang siapa gitu yang sukses dalam setahun meraup sekian miliar yang dalam usia 17 tahun sudah punya omset sekian ratus juta itu kan bikin kita semangat untuk berusaha semangat untuk berbisnis karena denger banyak cerita cerita orang sukses gitu juga berlaku dalam masalah main misalnya kita senang main apa gitu main BMX atau skateboard atau apalah permainan-permainan anak-anak muda dengerin cerita-cerita orang yang berhasil ngelakuin satu trik atau apa itu kan bikin kita jadi penasaran pengen kan nyoba kayak kalau di surfing itu di apa di laut dengerin oh ada yang nyoba spot baru di sana tuh ombaknya barrel misalnya atau apa cerita-cerita tentang menaklukan satu spot satu poin ombak sehingga kita jadi penasaran aduh pengen ya bisa kayak dia aduh pengen ya bisa senyaman dia di atas papan aduh pengen ya bisa seperti dia pas banyhopnya BMX misalnya aduh pengen kayak dia ya touring ke luar kota selalu jadi kepengen karena denger cerita termasuk kuliner juga gitu eh di sana ada soto betawi enak di sana ada ini ada itu segala macem bikin kita semangat gitu juga dalam urusan agama dan itu juga yang terjadi dalam urusan cinta kita nonton film nonton film tuh tentang film korea lah ya putus gitu ya diputusin kan kita penasaran gimana sih rasanya diputusin kan gitu ya bukan rasanya jadian rasanya diputusin kok gua nggak pernah diputusin orang jadian juga nggak pernah gitu itu ada cerita diputusin galau gitu terus naik ke atas jembatan pengen loncat pas loncat ternyata luka-luka doang lecet-lecet nggak meninggal gitu kan jadi kayak ke pancing supaya ngerasain apa yang kita sering nonton denger curhat sama temen-temen makin sering kita nonton film-film yang ada drama cintanya itu makin mancing kita untuk ngerasain untuk pengen nyoba drama yang sama dalam kehidupan kita sendiri apalagi film-film yang romance gitu tentang romantis dan segala macem itu pasti pengen bikin kita aduh seru ya ada yang perhatiin seru ya kalau bisa kayak gitu jalan-jalan kemana segala macem nah ini artinya cerita kosos dalam bahasa Alquran itu ada pengaruhnya ibroh memberi asar memberi pengaruh dalam diri kita sehingga sepertiga dari isi Alquran itu bahkan lebih adalah kisah sampai kalau kita baca story behind the surat Yusuf kan surat Yusuf itu isinya cerita Nabi Yusuf itu story dibalik turunnya surat Yusuf itu para sahabat lagi bosan baca ayat-ayat yang sifatnya perintah larangan perintah larangan emang sahabat bosan baca Quran ya dan itu manusiawi kita kadang-kadang baca Alquran bosan kenapa karena nggak ngerti ada juga tuh yang baru hijrah tatunya banyak banget tapi giliran sholat yang paling duluan nangis soalnya imamnya kelamaan subhanallah nih tatunya banyak solat tahajud nangis duluan saya juga yang jadi imam merasa kayak cemburu gitu iri kok dia duluan nangis ya saya nggak bisa nangis pas udah selesai kenapa duluan nangis Ustadz bacanya panjang banget oh masalahnya disitu nah di Alquran tuh ada ayat yang sifatnya ada perintah ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikum usiyam akimi sholat dan seterusnya ada larangan lah tak kulur riba dan seterusnya para sahabat kayak ngerasa eh apa monoton gitu nggak ada variasinya akhirnya para sahabat datang ke Nabi ya Rasul ada ayat yang model-model lain nggak gitu ayat model gimana ya jangan gini-gini aja pengen yang sesuatu yang baru gitu ya Rasul bukannya nggak enak kan bilang bosan sama Alquran kan nggak enak tuh cuman ya emang bosan sih gitu sifat manusia bukan Alquran yang membosankan ya manusianya yang gampang bosan karena imannya lemah karena lagi naik turun iman teh akhirnya turunlah surat Yusuf yang Allah menyampaikan kisah terbaik di dalam Alquran supaya para sahabat lebih bahagia lagi lebih semangat lagi membaca Alquran dan mendengar kisah itu universal banget tuh nilainya kita nggak akan terjebak dengan perdebatan fikih kita nggak akan terjebak dengan mazhab-mazhab walaupun itu juga kebaikan cuman kadang-kadang ada orang yang menyikapinya nggak bijak kalau kisah insya Allah universal semua orang bisa mengambil pelajaran tanpa harus melihat dari mazhab apa kita lintas pemahaman tafsir segala macam enggak karena kisah itu sifatnya sesuatu yang bisa diambil pelajarannya oleh siapapun makanya hari ini kita pengen dengerin beberapa kisah yang mudah-mudahan bisa mentajdid mengecas kembali iman kita dan pulang dari sini lebih semangat lagi dalam beramal soleh kalau beramal soleh ke Allah itu ibadah zikir kalau beramal soleh ke manusia itu berakhlak mulia terutama kepada orang tua jangan sampai kita di dikenal orang yang baru hijrah tapi malah disayangkan karena akhlaknya nggak bertambah baik harusnya makin hijrah orang-orang di sekeliling kita tuh maka makin ngerasa dapat banyak manfaat dari kita dapat kebaikan dari kita ini berarti kita hijrahnya insya Allah sudah on the track semakin banyak ngaji semakin baik akhlak jangan semakin banyak ngaji susah senyum makin rajin ngaji makin rajin senyum tapi jangan salah senyumnya ya bahaya senyumnya senyum yang ketemen aja jangan di posting pertama saya pengen ngisahin tentang Umar bin Khotob Umar bin Khotob itu salah satu hobi beliau denger kisah itu yang bikin iman Umar bin Khotob itu luar biasa hobinya itu denger kisah kalau ada orang yang menurut Umar kayaknya ini lebih senior lebih soleh lebih lebih berpengalaman Umar langsung duduk Pak tolong beri saya nasihat beri saya kisah suka denger kayak gitu suatu hari Umar nemu seorang ayah yang sama anaknya itu hapet banget sama anaknya itu kayak dekat banget sayang banget ke anak laki-lakinya dan nggak nggak sewajarnya kayak gitu saking sayangnya ke anak laki-laki akhirnya Umar nanya Bapak ada cerita apa dengan anaknya ini si Bapak ini cerita ya amiral mu'minin saya tuh pernah dulu ketika istri saya sedang hamil saya dapat panggilan berjihad kan di zaman sahabat dulu ada wamil ya wajib militer jadi semua laki-laki harus ikut apa membela negara saya dapat panggilan berjihad saya dapat panggilan berjihad sedangkan istri saya sedang hamil tua saya galau antara berangkat atau absen nungguin istri ngelahirin saya tanya ke istri saya kata istri saya mas kan udah sering ikut jihad sekali-kata ini coba minta izin kepada komandan kepada panglima supaya menunggu istrinya yang mau ngelahirin istrinya nggak rela suaminya berangkat tapi suaminya berat hati pengen membela agama Allah membela negara setelah istiqoro tanya sana sini akhirnya suaminya memutuskan saya harus berangkat tetap urusan kamu saya serahkan kepada Allah subhanahu ta'ala akhirnya dia pun berangkat sebelum berangkat dia doa dia pegang perut istrinya dia usap-usap sambil dia katakan ya Allah saya titipkan bayi saya ini kepada engkau engkau lah sebaik-baik yang menjaga berangkat nih berangkat beberapa hari kemudian dengar kabar istrinya meninggal dunia dia langsung minta izin dia izinkan pulang lagi ke Madinah sampai di Madinah dia lihat rumahnya kosong dia cari kuburan istrinya pas dia pergi ke kuburan istrinya dia melihat kuburan itu ngeluarin asap kayak ada yang dibakar di dalam kuburan teh ngeluarin asap terus Umar nanya ke tetangga apakah istri saya berzina ketika saya tinggalkan kata tetangga enggak dia perempuan yang menjaga diri apakah istri saya berhutang yang belum dibayar kata tetangga tidak kalau pun ada sudah kami ikhlaskan apakah istri saya melakukan dosa ketika saya tinggalkan mungkin menggibah atau dukun segala macam kata tetangga tidak dia perempuan yang soliha terus apa masalahnya kenapa dia kayak dibakar di dalam kuburnya keluarin asap dari kubur itu penasaran akhirnya kuburnya digali sama masyarakat pas digali ditemukan istrinya sedang duduk di dalam kuburan sambil memangku bayinya menggendong bayinya bayinya masih hidup istrinya sudah wafat padahal tadi peninggalnya tidak belum ngelahirin jadi ngelahirinnya di dalam kuburan dia duduk gini dan kalau zaman sekarang pasti sudah pada lari ya atau masuk ke majalah tertentu gitu dengan judul azab kubur gitu kan nah orang-orang pada heran ngelihat bayinya masih hidup menangis dan istrinya duduk dalam keadaan tidak bernyawa diambil bayi itu istrinya dikuburkan kembali ternyata istrinya bukan diazab itu tanda-tanda dari Allah supaya digali kuburannya dan melihat kebesaran Allah waktu itu laki-laki ini menangis dan beristighfar minta ampun kepada Allah orang-orang heran nanya kenapa apa dosa kamu kok minta ampun dia bilang saya berburuk sangka kepada Allah gimana berburuk sangkanya sebelum saya berangkat berjihad saya mengusap perut istri saya saya katakan ya Allah saya titipkan bayi saya kepadamu engkau sebaik-baik penjaga saya enggak mengatakan bayi saya dan istri saya karena saya pikir istri saya sudah dewasa bisa menjaga dirinya sedangkan bayi masih lemah dan dia butuh penjagaan Allah saya berburuk sangka kepada Allah saya pikir manusia bisa menjaga diri sementara bayi tidak orang dewasa bisa sehingga Allah hanya menyelamatkan apa yang saya titipkan dan membiarkan apa yang saya tidak titipkan aku tergantung prasangka hambaku ke kepadaku kalau kita tawakal ke Allahnya 100% Allah nolongnya 100% dan ukuran persentase itu yang tahu cuma kita karena di hati kita itu yang muncul ada satu titik keraguan berarti kurang dari 100% keraguan itu memperlambat datangnya pertolongan dan keajaiban dari Allah makanya aku tergantung prasangka hambaku kepada aku kenapa ada orang di zaman dulu tuh kayak dapat karomah keajaiban-keajaiban dalam hidupnya kayak gak mungkin terjadi secara logika dan ilmiah karena memang dia yakinnya ke Allah itu 100% apakah kalau kayak gitu kita gak perlu ikhtiar? perlu, tapi ikhtiar gak ada hubungannya dengan keyakinan ikhtiar itu hubungannya dengan kewajiban Allah yang suruh ikhtiar tapi yakin berhasil apa enggak itu urusan yang kedua urusan hati antara kita dengan Allah SWT kayak kita minum obat tentunya kita harus beli obat yang paling bagus dokter yang paling recommended yang spesialis oke itu ikhtiar tapi kalau sampai hati kita terlibat dengan ikhtiar itu meyakini bahwa kalau ini pasti sembuh kalau ini kayaknya gak ada harapan soalnya dokter juga gak ahli berarti hati kita sudah terpaut dengan makhluk dan berarti sudah berkurang yakinnya kepada Allah saat itu kita tidak akan melihat keajaiban yang terjadi dalam hidup kita saat itu apa? hal-hal yang ilmiah kenapa kita hanya ngalamin hal-hal yang ilmiah? karena kita yakinnya kepada hal yang ilmiah kenapa ada orang yang ngalamin hal-hal yang sifatnya miracle? karena dia yakinnya kepada mujizat yakinnya kepada aun atau pertolongan dari Allah SWT jadi bukan kita tidak berikhtiar ini bab amalul kulub amal hati apakah hati kita yakin gak sama Allah SWT dan Umar mendengar cerita itu semakin yakin sama Allah makanya nanti muncul kasus di zaman Umar itu luar biasa ini presiden kalau imannya 100% ke Allah ada masalah di negaranya itu dia tinggal bilang ya Allah beres itu masalah jadi di Mesir waktu itu ada musim paceklik sampai sungai Nil itu sat hampir habis tuh sehingga air sungai Nil gak mengalir lagi ke ladang-ladang jagung gandumnya orang-orang Mesir dan orang Mesir yang dulunya menyembah anak sapi betina mulai syirik lagi nih mulai berfikir ah kalau kayak gini mah sama aja setelah Islam datang kita tetep aja susah paceklik mending kita doa lagi ke denek moyang kita dewa-dewa yang dulu Gubernur Mesir yang namanya Amrubin As waktu itu ngirim surat kepada Umar ke Madinah Ya Amiral Muminin Mesir sedang diuji oleh Allah dengan kekeringan dan masyarakatnya hampir syirik kami mohon bantuan dari pusat dari Madinah untuk membantu bagaimana mengatasi kekeringan di Mesir begitu surat itu sampai ke Umar bin Khattab Umar menulis balik surat dalam bentuk doa Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah turunkanlah hujan untuk rakyat Mesir dikirim ini surat ke Mesir waktu itu ibu katanya masih Alexandria belum Cairo dikirim ke Alexandria malam itu diambil sama Amrubin As pas dibaca oleh Amrubin As Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah berikan rakyat Mesir hujan yang mencukupi untuk mereka saat itu juga hujan turun sampai sungai Nil meluap dan menggenangi ladang-ladang jagung dan gandumnya orang-orang Mesir dan mereka bertakbir semuanya cuman ngirim surat doang dari Amiral Muminin kan enak ya coba kalau kita hidup di zaman Umar Ya Amiral Muminin saya belum dapat jodoh Ya Allah beri dia jodoh beres cepet banget loh Ya Amiral Muminin dia nolak saya Ya Allah terima lah yang kemarin nolak hari ini kenapa ya saya jadi serak sama dia gara-gara doa Amiral Muminin ini artinya teman-teman keajaiban dari yakin kepada Allah luar biasa dari kisah Bapak tadi tuh kalau kita berbaik sangka kepada Allah kenapa gak ikhtiar mungkin sudah ikhtiar bikin pengairan segala macam tapi belum berhasil yang kurang cuma satu doa doa mungkin udah banyak tapi belum diijabah karena doa-doa mereka tidak se-apa seajaib doanya Umar bin Khotob belum lagi Umar berdiri di atas mimbar ini mungkin terkenal nih kejadian dalam perang kodisiyah kalau gak salah Umar lagi khutbah Jumat di Madinah kaum muslimin lagi berperang di Irak melawan pasukan Persia perang kodisiyah namanya Irak Madinah tuh kan kalau naik pesawat sekitar 2 jam 3 jam jauh tuh Jakarta Medan lah jauh nah Umar lagi khutbah di atas mimbar sholat Jumat tiba-tiba tema khutbahnya tuh ganti gitu lagi ngomong tiba-tiba beralih tema wahai kaum muslimin naiklah ke atas bukit itu baliklah kalian mundur-mundur gitu jadi Umar tiba-tiba kayak ngomongin sesuatu yang gak nyambung orang-orang heran ini Umar kenapa? oh yaudah biarin namanya juga Umar gitu kan dia punya mungkin dia ngelihat setan atau apa setan kan takut sama Umar diem udah selesai sholat Jumat pada datang ya Amirul Muminin tadi apa yang terjadi kenapa Amirul Muminin ngomong sesuatu yang gak nyambung kita juga gak ngerti kata Amirul Muminin saya ngelihat Allah menampakkan kepada saya pasukan Islam di Qadisiyah yang terdesak hampir habis dibantai sama musuh tapi saya ditunjukkan ke sebuah bukit yang mungkin mudah-mudahan itu jadi benteng untuk mereka berlindung saya suruh mereka naik orang kan gak langsung percaya kan bener gitu terjadi kayak gitu kalau Rasul ngomong mungkin aku naik ke langit oke lah itu aja masih ada yang mendustakan ini Umar yang ngomong bukan Nabi yang gak yang dapat wahyu orang gak langsung percaya selang beberapa minggu kemudian pasukan Qadisiyah pulang jadi utusan mereka pulang bawa berita tentang kemenangan perang dalam perang Qadisiyah dia cerita suatu hari di hari Jumat kami sedang berperang kami terdesak hampir habis dibantai sama musuh udah gak ada jalan untuk berlindung tiba-tiba kami mendengar suara Umar Amir al-Uminin berteriak wahai kaum muslimin naiklah ke atas bukit ini supaya kalian terlindungi akhirnya kami mundur naik ke atas bukit dan selamat waktu itu berarti bener-bener terjadi kok bisa ya Qadarullah ini keajaiban iman mereka apakah kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman kayak gini bisa kalau keimanan kita dengan level yang sama kalau gak se-level yang sama pun minimal kita nusadid kalau kita tidak bisa sama persis minimal kita berusaha untuk nukorib berusaha untuk pengalaman kita nanti walaupun gak sama persis mirip-mirip dengan pengalaman mereka lagi-lagi bukan berarti tidak berikhtiar ini keajaiban-keajaiban yang terjadi dan saya juga baru ngalamin kemarin pas saya di seminggu kurang dari seminggu yang lalu saya baru pulang dari laut di Batu Karas disini ada temen saya Agi mana Agi nah ini Agi ya ini by the way model model iklan ada deh pokoknya iklan jodoh maksudnya Agi ini anak Batu Karas Gip boleh diceritain? Agi ini anak Batu Karas Batu Karas itu Jawa Barat daerah Pangendaran dari Bandung kurang lebih 6 jam perjalanan kalau lagi ada ombak saya suka kesana nonton orang main surfing gak main sih main dikit-dikit tapi gak jago nonton orang main surfing ketemu Agi Agi gak tau tuh ya dua hari sebelum saya datang ke Batu Karas dia sakit kayak demam gitu mungkin habis diputusin kali ya dia demam gitu gak enak badan pengen pulang biasanya kalau gak enak badan cuma dia tinggal di Jakarta paling juga di kos-kosan tapi kali ini pengen pulang ke Batu Karas banget aduh kenapa ya pengen pulang ke Basroh Batu Karas gitu ya Batu Karas kayak Basroh gitu pengen ke Batu Karas pas dia pulang hari saya lagi mau main tuh dia diajak sama temen eh Ngoja yuk Ngoja itu apa berenang yuk gitu yuk berenang yuk berenang dia ikut padahal lagi gak enak badan tapi pengen berenang pas lagi di pantai saya datang ketemu loh kayak kenal nih hitam-hitam aktis gitu ternyata ketemu saya Ustad Hanan ya kenalan Ustadz saya tuh ketemu Ustadz kemarin di Maruya pas kajian minggu bulan yang lalu cuman karena jamahnya banyak saya gak bisa ketemu Ustadz gak bisa salaman saya waktu itu ber apa membatin Ya Allah saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung tapi jangan dalam suasana ta'lim yang rame langsung berdua mudah-mudahan terkabulkan akhirnya Agi banyak istighfar 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 sebulan sebulan istighfar akhirnya terjadilah yang tadi itu dia gak enak badan saya juga tiba-tiba ujuk-ujuk kenapa ya saya pengen ke Batu Karas kenapa ya pengen ke Batu Karas ternyata disana ada ombak bukan ada agi ketemu aja di Batu Karas itu cara Allah menskenariukan dan itu terbukti banget loh istighfar bukan karena saya orang soleh dan kita bisa istighfarin siapa aja saya pengen ketemu ini saya pengen dan itu ajaib kalau misalnya gak ketemu pun di dunia Insya Allah ketemu dengan orang soleh itu nanti di akhir apa ruginya beristighfar dan berdoa gak ada ruginya kan ya Allah saya pengen banget ketemu dengan misalnya sebutlah ulama yang paling kita ngefans di dunia siapa gitu dengan Imam Sudais Imam Majlil Haram pengen banget jabat tangan sama Imam Majlil Haram yang imamin umat Islam seluruh dunia gitu tapi kan gak mungkin kita umroh kita haji juga gak bisa ketemu dengan Imam Sudais kita berdiri paling depannya di dekat dengan apa Hajar Aswad begitu mau soleh diusir tuh begitu selesai salam langsung dipagar betis sama askar-askarnya susah ketemu beliau tuh ajaib banget kalau bisa ketemu Tapi kan gak ada salahnya beristighfar kan Astagfirullah, Astagfirullah, Ya Allah Astagfirullah, 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 Astagfirullah Terus aja gitu, dengan ketemu Sudais Tiba-tiba bisa aja Sudais datang ke Indonesia Ada seminar apa, mungkin bisa ketemu Yang paling logisnya Atau, kalaupun gak ketemu di dunia Tiba-tiba bangkit dari kubur Di sebelah kita Siapa? Kan kamu sering manggil saya dulu siapa? Sudais, Sudais yang mana ya? Imam Masya Allah Dan orang soleh nanti di akhirat Dialah yang salah satu akan menyelamat kita Dari perjalanan yang sulit Selain syafaat Rasulullah Jadi kalau disebut nama Nabi Kita spontan ya Kalau perlu bahkan Respek banget gitu Kalau disebut nama Nabi langsung Karena luar biasa jasa Rasulullah Yang jelas, selain Rasulullah Nanti ulama-ulama orang-orang soleh juga Bisa nolongin kita di akhirat Jadi kalau kita doa Ya Allah pengen banget ketemu Syekh Fulan Ustadz Fulan Kiai Fulan Kalau gak ketemu pun di dunia Pasti ketemu di akhirat Yang jelas harapan kita Gak mungkin Allah Abaikan gitu aja Gak mungkin Pasti Allah kabulkan Cuman Allah kadang-kadang Menggunakan cara yang lebih baik Daripada yang kita pernah bayangin Ketemu beliau di dunia Paling cuma selfie Tapi kalau ketemu di akhirat Dibawa selamat Di sirat Yang panjang Yang panjang Lebih mending mana Ketemu nih Dengan seorang ulama Orang soleh yang kita ngefans banget nih Pokoknya saya pengen banget Selfie sama beliau Ya Allah Apalagi kalau orang soleh itu Followersnya banyak Misalnya Satu juta Seratus Sedikit itu mah Banyak model yang Tujuh belas juta Sembilan belas juta Pengen followersnya nambah Kalau selfie sama beliau Ah cuma nambah followers Tapi kalau ketemunya di akhirat Nambah apa Nambah derajat Naik level Kita jadi selevel dengan Masuk ke level beliau Padahal kita mah Malahnya gak selevel gitu Kenapa Karena dibawa sama beliau Orang soleh itu Kalau mau masuk surga Teman-teman nyari Teman-teman yang mencintainya di dunia Ya Allah Dia mencintai saya di dunia Ya Allah Dia mencintai saya di dunia Kalau bilang Dia masih itu di sidang Belum beres-beres Sudah sidang ke 30 misalnya Kan sidang di dunia aja Satu kasus berpuluh-puluh kali kan Gimana sidang akhirat Lebih berat lagi tuh Ya Allah Tolonglah dia Selamatkan dia Karena saya mencintainya Selamat di dunia Karena engkau Akhirnya orang-orang soleh Pada balik lagi Dari surga Balik lagi ke Padang Masyar Demi ngapain Demi menyelamatkan Orang-orang yang mencintai mereka Semasa di dunia Datang ke Padang Masyar Cari ke bagian informasi Tolong dong yang namanya ini Panggilin Perhatian-perhatian Hanan Ataki dipanggil Sama siapa gitu Hah saya dipanggil Datang aja Mas saya yang dipanggil Benar Hanan Ataki Ya mana coba buktinya Aduh saya lupa Buat kartu nama KTP misalnya Pasti tau lah ya Malaikat nama kita Udah Masuk aja Itu ada yang nungguin Di bisnis launch gitu Jadi ada VIP launchnya gitu kan Oh saya boleh masuk VIP launchnya Masuk ke VIP launch Udah sampai disana Udah ada makanan segala macam Mereka lagi duduk Kayak asa kenal nih Siapa ya Dekat Hanan ya Wah kita sering ketemu Dalam doa Wah akhirnya Pelukan Ada apa sheikh Yuk ikut saya ke surga Kan enak banget kan Terus sidang saya gimana Udah udah beres Diberes sama teman-teman saya Saya banyak teman di dalam gitu Saya banyak Beres kan Di dunia aja bisa gitu Masa di akhiran gak bisa Tapi dengan saya izin Allah Dan Allah rido Dengan kebaikan-kebaikan itu Jadi gak ada sia-sianya juga Kita Kan dulu saya pernah Cerita yang Apa Imam Ahmad bin Hambal kan Yang pengen banget ke Basroh Dan itu ternyata terjadi juga Ma'agi Dan terjadi juga sama Salah seorang driver ojek online Di Bandung Baru dua bulan yang lalu kejadiannya Saya lagi datang ke markasnya Pemuda Hijrah Kita sering ada kayak rapat gitu Di kantor Markas kita namanya Masjid Al-Latif Di dekat gedung sate Datang dari pagi rapat Sampai sore Dan saya pakai baju Apa Baju main biasa Bukan pakai baju calim Sebenarnya sama aja sih Nah Waktu itu Salah zuhur di Masjid Al-Latif Saya ngimamin sama asar Habis asar pulang Karena gak nyetir sendiri Saya pakai online Saya order nih Order Pakai ojek Ada yang ngambil Drivernya ngambil Datang Jemput Pulang Kemana Ke Cimahi Pulang Di tengah jalan dia nanya Mas sering Salah di Masjid Al-Latif itu ya Saya bilang Ya lumayan Ya itu Masjid rame banget Anak-anak muda pada numplak Di situ talim Siapa sih itu ada imam muda Bagus suaranya Gitu Bentar Jangan GR dulu Muzamil Oh iya Muzamil Ya bagus Tadi udah GR Eh ternyata salah Oh Muzamil Benar-benar Muzamil Suaranya bagus banget Ya anak ITB kan Ya anak ITB Kalau Mas disitu Sering ngimamin juga Ya sesekali sih Saya bilang Dia mulai curiga gitu Suka ikut talim juga disana Ya kadang-kadang Saya bilang Kenal sama Muzamil Ya lumayan Padahal murid sendiri kan Lumayan Saya bilang Oh Mas Kayak gak asing nih Mas tadi ngimamin Salat zuhur bukan Ya saya bilang Mulai curiga kan dia Mas namanya siapa sih Mas Hanan Hanan Saya bilang Hanan Hanan yang mana nih Saya bilang Hanan dataki Wah langsung oleng deh Mas Mas biasa aja Mas Mas biasa aja Ini benar Ustaz Hanan Masya Allah Ya Allah Terharu gitu heboh Semua orang pada ngeliat Lampu merah lah gitu ya Pada ngeliat semuanya Saya langsung pakai masker Ustaz tau gak Ustaz Saya sebulan ini Istighfar Terus habis dengerin cerita Imam Ahmad bin Hambal Yang ke Basro Saya istighfar Ya Allah Pengen banget ketemu Ustaz Hanan Tapi jangan di talim Berdua Jadi bisa curhat-curhatan gitu Ternyata Allah bikin skenario Saya order Ojek online Dia ngambil Eh Jadi ngobrol di jalan Sampai ke rumah Akhirnya bertamu Gak pulang-pulang Wah ini Luar biasa Bicara Allah Dan Wallahi teman-teman Dan itu terjadi Jadi Udah dua kasus nih Yang saya alamin ya Satu lagi Satu lagi Yang ojek online tadi Dan dua-duanya Hajatnya sebulan Allah kabulkan Jadi kalau ketemu saya aja Sebulan gampang Masa ketemu jodoh Bertahun-tahun gak dapet ya Gimana nih Istifarnya gimana nih Ini terutama buat cewek-cewek nih Kalau cewek-cewek kan gak bisa nyari Masa cewek kepo gitu kan Gak mungkin Pura-pura follow Nge-like Kok dia nge-like terus Yang first like lah gitu Gak mungkin kan Cewek kan agak-agak jaim Yaudah istifar aja deh Banyak-banyak istifar Tiba-tiba ada yang Kesandung jatuh di depan cewek HP-nya jatuh Dia pergi HP-nya nomornya Gak penting sih ceritanya Pokoknya ada Ada-ada jalan dari Allah Yang kita gak ngerti nih Yang jelas bisa Kita tinggal yakin aja sama Allah Istifar Allah yang kasih jalan Pokoknya kalau kalian bersungguh-sungguh Kata Allah di jalan kami Udah kami kasih jalan-jalan keluar Yang subul Jama' dari Sabil Banyak banget jalan keluar di sisi Allah Yang penting kita Berusaha di jalan Allah SWT Itu kisah pertama Umar bin Khotab Kisah kedua Teman-teman yang dirahmati Allah SWT Yang bisa ngebuster iman kita ke Allah Itu kisah Ada seorang ulama Namanya Ibrahim Al-Asom Kalau pernah dengar Beliau disebut Al-Asom itu Karena emang beliau orang yang sangat terjaga Ibrahim Al-Asom ini ulama Miskin Pengen haji Setiap ada orang yang berangkat haji Beliau kayak Apa Ngucapin selamat gitu Terus melepaskan Pas pelepasan jama' haji Beliau selalu baper Nangis sendiri di pojok rumah Dilihat sama putrinya Duh Kayaknya ayah pengen banget haji nih Tapi gak cukup Nafkah Anaknya yang putri yang paling sulung Nanya Pak Kenapa sih papa gak haji aja Kata Ibrahim Al-Asom Nak Kalau ayah haji Terus yang nafkahin kalian siapa Biaya haji mungkin murah Tapi nafkahnya siapa Sementara istrinya Keluarganya gak ada yang nafkahin Selain suaminya ini Orang tua Akhirnya anaknya bilang Allah yang menafkahi kami Berangkatlah wai ayah Serahkan kami kepada Yang lebih baik daripada ayah Yaitu Allah Terus anaknya nanya Ayah Ayah itu pemberi rezeki Atau pemakan rezeki Ini anak luar biasa nih Ayah itu pemberi rezeki Atau pemakan rezeki Ayahnya bilang Pemakan rezeki Sama seperti kamu Dan yang lain Ya kalau gitu Serahkan kami kepada Pemberi rezeki Berangkat wai ayah Beneran Beneran Ibu gimana Udah ibu biar Aku aja yang Yang ngobrol Ngobrol sama ibu ma Biarin ayah berangkat haji Nanti biar Allah yang jaga kita Setelah dibujuk Akhirnya setuju Berangkat nih Ibrahim Al-Asom Berangkat Di tengah jalan berdoa Ya Allah Saya titipkan Keluarga saya Kepada engkau Engkau sebaik-baik Yang menjaga Yang memelihara Saya aja engkau Pelihara Apalagi keluarga saya Akhirnya berangkat Hari pertama Nafkah yang disiapin Sama ayah mereka Masih cukup Hari kedua Hari ketiga Hari keempat Mulai kurang nih Udah gak Gak cukup makanannya Rotinya habis Cuma ada air putih doang Korma udah habis Mulailah ibunya mengeluh Ngeluh kepada anak yang perempuan Ini gara-gara kamu nih Gara-gara kamu Akhirnya ayah berangkat Terus kita gimana Nasib kita gimana Dan seterusnya Dan seterusnya Ngeluh Anaknya nanya lagi Kepada ibunya Mah Ayah kita itu Pemakan rezeki Atau pemberi rezeki Kata mahnya Ya pemakan rezeki Sama dengan kita Tapi kan tetap harus ikhtiar Yaudah Kalau gitu Pemakan rezeki Telah pergi Sedangkan pemberi rezeki Terus menjaga kita Allah kan gak pergi Yang pergi itu Yang makan rezeki Allah gak pergi Jadi tenang aja mah Sabar sedikit Karena Kalau Allah mau ngasih kejutan Allah biasanya Suka Ngasih ujian dulu Kenapa dikasih ujian Supaya Allah Ngeliat Kita tuh pantas gak sih Dapat kejutan dari Allah Ini penting nih ya Kalau Allah pengen Ngasih kita surprise Allah biasanya Nguji dikit Kenapa diuji Karena Allah pengen Lihat Kita tuh pantas gak sih Dapat surprise Yang luar biasa dari Allah Kalau kita bersabar Allah kasih tuh Kejutan yang luar biasa Sabar mah Sabar sabar Gak lama kemudian Lewatlah satu rombongan Dari Raja Rombongan pangeran Rombongan pangeran Rombongan pangeran Lewat berburu Kehabisan air Akhirnya ada satu pengawal Dapat dari sumur mana sih Kok airnya rasanya manis Dan segar Kayak Esteh manis lah Pokoknya ya Akhirnya manis Segar Habis makan warung padang Esteh Akhirnya mereka Balik ke rumah itu Tanya ini rumah siapa Ini rumah Ibrahim Alassam Oh Ibrahim Alassam Selebgram itu Kan terkenal Ibrahim Alassam Waktu itu jadi selebgram Semua orang tahu Tapi gak tahu aja Hanya cuma tahu Namanya Nama besar lah ya Oh Ibrahim Alassam Ulama besar itu Ahli tasawuf Ya Seperti yang orang-orang Sering ngomong-ngomong Oh kalau gitu Kami merasa terhormat Bisa minum air Yang berkah dari rumahnya Ibrahim Alassam Wah Ibu kemana Ibrahim Alassam Lagi berangkat haji Apa yang kalian butuhkan Allah Yang mencukupkan Segala kebutuhan kami Kan harga diri ya Gak mau mengemis Akhirnya Pangeran ini Ngomong ke semua menteri Keluarkan semua Barang-barang berharga kalian Serahkan kepada Keluarga Ibrahim Alassam Sebagai bentuk Terima kasih Karena udah nolong Kita ngasih air Akhirnya mereka ngasih emas Segala macam Berpeti-peti gitu Taruh di rumah Ibrahim Alassam Dan mereka melanjutkan perjalanan Setelah Mereka pergi Anak perempuan ini Bilang lagi Mah Ayah itu pemakan rezeki Atau pemberi rezeki Wah pemakan rezeki Allah yang Semangat sekarang Mamanya udah semakin Yakin Ayahnya pulang Harta itu belum habis Selama beberapa tahun Mereka bisa makan Tanpa harus Bersusah payah Nah ini artinya Tingkat keyakinan Kepada Allah itu Setelah ikhtiar Pastinya Memberi kita Kejutan-kejutan Yang kita gak pernah Bisa ngebayangin Nah dalam hidup kita Kadang-kadang harus Berani bertaruh Karena Allah Kita sering gambling Karena manusia kan Kita gambling Ngutang ke Satu perusahaan Yang nanti Bayarnya lebih mahal Lebih bertambah Kita ngutang 10 juta Bayarnya jadi 13 juta Kita gambling Ah ketutuplah Orang saya nanti Untungnya sekian-sekian Gambling kan Kenapa kita berani Gambling kepada makhluk Yang bahkan Tidak ada niat baik Untuk menolong kita Tetapi kita tidak berani Gambling kepada Allah Yang bahkan Berjanji pasti akan Menolong kita Selama kita di jalannya Kenapa gak berani Gambling kepada Allah Nikah tunggu Apa Mapan dulu Kenapa gak gambling aja Nikah Nanti Allah mapankan Bukankah janji Allah gitu Kalau mereka fakir Kalau mereka fukoro Kalau mereka gak punya makan Allah yang akan memberi makan Kan beres Jadi datang ke calon mertua Pak Saya pengen melamar anak bapak Udah punya kerja apa Belum pak Terus gimana Memberi makanan anak saya Allah yang memberikan makanan Dan ngomongnya Jangan ragu-ragu Yakin Allah pak Bapak mau saya Sebutin hadis-hadisnya Siapin aja Buku hadisnya Beberapa lembar Silahkan Bapak boleh dibaca-baca Pas waktu senggang Mungkin waktu itu Gak langsung diterima Hidayah orang kan bertahap ya Waktu itu minimal Dia udah ngerti dulu Hari seminggu kemudian Setelah dia baca Hadis-hadis akhirnya dia nelfon Untuk ngomong lagi Minta hadis yang lain Tapi gak Nelima-nerima gitu Cuma pengen belajar agama doang Intinya teman-teman Yakin sama Allah Bukan nunggu mapan Baru nikah Nikah Allah mapankan Nunggu punya Bekel Baru berangkat Keluar negeri ke Mesir Berangkat dulu Nanti Allah kasih bekal Toh itu yang sering saya jelasin Yang kalau di Youtube Kan namanya tuh Gimana saya berangkat ke Mesir Gak bawa bekal Ikhtiar udah Udah mentok Dan mentok-mentoknya Cuma dapat seribu dolar Udah mentok banget tuh Tabungan di kuras Kemudian Apa Ikut beberapa perlombaan Supaya dapat hadiah Memang waktu itu Saya gak ikhlas Pengen juara Supaya dapat Hadiah Dapat 500 ribu Dapat sejuta Wah bisa dikumpulin Seribu dolar Habis bayar tiket Sama travel Gak ada Uang sisa sama sekali Satu rupiah juga gak Kan ikhtiarnya udah mentok nih Apakah doa pernah mentok Doa itu gak ada mentoknya Ada aja terus Yaudah ya Allah Saya udah ikhtiar Dapatnya cuma seribu dolar Sisanya pasti banyak Cuma ada di sisi Allah Bukan di sisi saya Ada banyak Cuma di sisi Allah Allah ghaniyun Allah maha kaya Wa ma inda Allahi khair Dan apa yang ada di sisi Allah Pasti lebih baik Daripada yang di sisi kita Allah ngasihnya Pasti kita butuh Sekarang saya kan belum butuh Butuhnya buat bayar travel Yaudah Allah bayarin dulu Buat travel Kalau buat makan Nanti ngasihnya Pas mau makan Jangan sekarang Kita kan sering yakinnya Kalau udah ada di tangan kita Bukan di tangan Allah Dan itulah derajat keyakinan kita Makanya yang terjadi Keajaiban dalam hidup kita Itu ya gitu-gitu aja Kita yakin Apa yang ada di Tangan kita Bukan yakin Apa yang ada di tangan Allah Terus jangan di tangan Allah saya gimana nanti Ya pas kita butuh Allah kasih Jadi ibaratnya Kita kayak nitipin duit Ke orang yang sangat terpercaya Orang tua kita gitu Atau ke istri Mah Mama pegang ya Kita lagi Kayak traveling berdua nih Sama pasangan Yang Kamu yang pegang duitnya Kasih Berapa 10 juta Jalan ke Bali Kita khawatir gak Jalannya Enggak Orang duitnya udah di pegang Pasangan kita kan Dan kita percaya Enggak mungkin dia Duit itu dipakai sendiri Tiba-tiba dia beli gaun Beli apa Habis aja duitnya Enggak mungkin Dia paham Manajemen keuangan kita Pas Mah Bayarin taksi Keluarin sama dia Mah Bayarin Kasih tips ke Bel Misalnya di hotel Bayarin sama dia 15 ribu 20 ribu Ada terus Ketika kita butuh Gitu juga kita menitipkan Nasib kita kepada Allah Masalahnya cuma yakin Bukan ada apa enggak Adanya pasti Yakin gak Itu doang masalahnya Sama kayak kita nitip Ke pasangan tadi Ada duitnya Yakin gak bahwa duit itu Nanti akan dikasih Pas kita butuh Yakin Berarti ke Allah juga Harusnya kayak gitu Bukan gak ada duitnya Bukan gak ada hartanya Bukan gak ada Kebaikan dan anugerah itu Ada banget Cuman Yakin gak kita Allah Sebaik-baik yang Memelihara Perangkat ke Mesir Butuh makan Baru Allah kasih buat makan Butuh bayar kos-kosan Awalnya 3 bulan pertama Baru Allah kasih buat kos-kosan Butuh-butuh-butuh Setiap butuh Allah kasih Toh selama saya di Mesir Saya gak pernah tuh Ngerasa kurang Dari kebutuhan saya Walaupun Gak megang lebih Tapi gak pernah merasa kurang Sama kan Apa bedanya dengan Orang yang megang lebih Nih ya Ada dua orang nih Yang satu pegang duit banyak Tapi yang dibelanjakan Segitu-gitu aja Yang satu Gak pegang duit banyak Tapi yang dibelanjakan juga Sama dengan yang Pegang duit banyak Bedanya apa? Cuman beda tenang doang ya Yang satu tenang Karena megang duit banyak Yang satu Gak tenang Karena gak megang duit kan Cuman beda itu doang Padahal yang dibelanjain Sama Kalau gak punya duit Nanti mau beli sesuatu Yang mahal gimana? Ya berdoa aja Minta yang mahal Ya Allah Pengennya si Alfad Duit gak ada Kita kan baru berani Milih Barang mahal Kalau kita punya duit Banyak kan? Kenapa gak berdoa yang mahal Walaupun kita gak punya duit Disitu belajar iman Belajar yakin sama Allah Belajar La ilaha illallah Saya dulu pas mau beli rumah Memangnya saya punya duit Yang saya juga cerita tuh Duitnya berapa? Cuman 30 juta Rumah yang dicari 300 juta Rumah yang didapat 700 juta Coba gimana tuh? Logikanya gak masuk Tapi yakin aja sama Allah Jalan aja tuh Jalan Jalan-jalan Azan asar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah mahabisar Masuk ke masjid Sholat Gak kepikiran juga Habis sholat dapat rumah Kalau kepikiran Mungkin gak dapat kan? Kepikirannya Ah Allah yang panggil Nih bos manggil nih Gak boleh ditunda-tunda kan? Bos yang manggil Datang Sholat Habis sholat ketemu jemaah Ustadz lagi ngapain? Gak lagi jalan-jalan Senyum-senyum malu gitu Jalan-jalan kok jauh-jauh kesini Daerah jemaah pelosok gitu Gak lagi nyari rumah pak Wah kebetulan Ustadz Saya juga lagi jual rumah 700 juta Ada yang minta Saya gak lepas Senyum aja 700 gak dilepas Apalagi 300 Enggak pak Saya nyari-nyari yang Kecil-kecil aja Yang dua kamar Buat saya sama anak Oh Udah Ustadz Lihat aja dulu Siapa tau berubah pikiran Enggak-enggak Gak apa-apa Makasih Gitu Pulang nih Malam dia telepon lagi Ustadz please Besok datang ya Ini bener ya Kata Nabi Kalau kita gak mencari dunia Dunia tuh ngejar-ngejar Kayak memelas gitu Bagging ke kita tuh Bayangin dunia bagging-bagging Please Ustadz datang Please Ustadz ambil saya Kata si rumah Rumahnya minta bagging ke saya Supaya saya tinggal disitu Nah saya mah orangnya Bisa-bisa aja Karena gak yakin Kalau itu bisa gitu ya Ya udah Karena menghargai dia Datang besoknya Bukan untuk ngeliat rumah Menghargai orang yang Meminta Datang Pas ngeliat garasinya Muat tiga mobil Makin gak mungkin Ada kolam renang anak Makin gak mungkin Kamarnya sepuluh Wah gak mungkin Gak mungkin gak mungkin gak mungkin Gimana Ustadz kata dia Rumahnya besar ya pak Gitu doang basa-basi Gimana Ustadz tertarik Ya siapa gak tertarik rumah kayak gini Tapi saya gak nyari yang kayak gini-gini pak Males ngerawatnya Nyapunya susah Gitu Alasan gitu Udah Ustadz Sanggupnya berapa Saya nyarinya yang 300 juta sih pak Udah Ambil aja Ustadz 300 juta langsung Ambil Saya baru bilang Cuman duitnya 30 juta Mungkin dia gak enak juga Mau ngomong Ah Ustadz ngomong dari tadi Kayak gitu ya Saya Duitnya cuma 30 juta pak Boleh gak saya cari dulu Cicilan kemana gitu Saya lagi nyari-nyari yang Finance cari Untuk cicil Udah Ustadz gak usah gitu-gitu Ribet Udah nyicil ke saya aja Kalau Ustadz ada duit Berapa lama nih Ya terserah Ustadz Mau setahun Dua tahun Sepuluh tahun Terserah Ustadz deh Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai setahun Lunas Allah kasih rezeki Yang tadinya kita tuh Gak punya rezeki sebanyak itu Untuk bisa ngelunasin hutang Besar Tapi begitu Apa Allah kasih kesempatan Bukan sengaja mau berhutang Allah mudahkan Ya udah Akhirnya ada aja Jalan-jalan-jalan Saya usaha Awalnya jual beli pulsa gitu kan Ada 60 cabang pulsa Dulu di Bandung Belum ada Indomaret Alfamat Terus Mulai naik lagi Jual beli mobil bekas Mulai naik lagi Main di properti Sedikit-sedikit Gak banyak Gak gede sih Tapi disitu Allah Ternyata benar ya Kalau kita Mintanya ke Allah Allah mahakaya Bisa ngasih lebih dari Yang bisa dikasih oleh manusia Kalau minta ke manusia Minta banyak-banyak amat sih Kan gitu kan ya Minta ke perusahaan finance Pasti dia minta jaminan Jaminan Jaminannya dia akan ngasih minimal Maksimal setengah dari harga Anggunan yang kita gadaikan Itu artinya Kita selama ini Belum bisa tenang Belum bisa tumak ninah Kalau belum ngeliat Materi itu di kantong kita Di saldo kita Seolah-olah Kalau itu di tangan Allah Tidak ada Itu masalah kita Masalah kita disitu Seolah-olah Kalau masih di tangan Allah itu Belum ada Padahal di tangan Allah itu Lebih ada daripada di tangan kita Kenapa? Di tangan Allah itu Tidak akan raib Tidak ada yang bisa nyolong Di tangan Allah Di tangan kita Banyak yang bisa nyolong Di tangan Allah itu Tidak mungkin diambil orang Dicopet Dijamret Tidak mungkin Di tangan kita Gampang banget dijamret Di tangan Allah Tidak mungkin Salah ngitung Di tangan kita Gampang salah ngitung Di tangan Allah Tidak mungkin Mubazir sia-sia Salah penggunaan Di tangan kita Mungkin banget salah digunain, akhirnya mubazir sia-sia, artinya apa yang di tangan Allah, khair wama indallahi khair, benar-benar lebih baik, cuman Allah kenapa gak nunjukin fisiknya, karena Allah gak pengen kita melihat itu dengan mata kita Allah pengen kita melihat itu dengan hati dan iman kita jadi yang bisa mendapatkan apa yang di tangan Allah itu, hanya orang yang bisa melihatnya dengan iman dan hatinya bukan dengan matanya, kalau kita cuma mengandalkan mata, terus menerus, berarti yang kita akan alami dalam hidup itu hanya yang terlihat saja, yang tadi saya bilang logis dan ilmiah, dan itu gak ajaib, walaupun itu juga hal-hal aja sih, baik-baik aja buat kita tapi kan kita pengen naik level lebih baik, lebih enjoy lagi dengan hidup, berarti kita harus belajar menggunakan mata batin, dan mata batin ini adalah iman, mata batin ini basiroh, mata batin ini adalah tazkiyatun nufus, mata batin ini adalah al-qalb, hatinya fikhu al-fikhu fikhu l-qalb pemahamannya bukan pemahaman fikiran pemahamannya fikhu l-qalb fikhu l-qalb, difahami dengan hati itu teman-teman dalam segala urusan mau kerjaan, mau skripsi mau kuliah, mau jodoh mau apapun gunakan bukannya mata mata fisik kita untuk melihat kayak gak ada tanda-tandanya nih mungkin disini gak kelihatan tapi disini Allah yang mendatangkan tiba-tiba ada keajaiban terjadi dalam kehidupan kita dan saya sering ngalamin yang kayak gitu-gitu tuh sering banget termasuk ketika dapat musibah kalau kita tahu bahwa kalau kita dapat musibah dan kita ridho, bukan ikhlas ya kalau ikhlas kan ibadah kalau musibah namanya ridho walaupun orang Indonesia suka bilang yang ikhlas ya, bukan yang ikhlas jangan ridho ya gitu kalau kita ridho dengan satu musibah lalu kita serahin sama Allah Allah tuh gantiin yang lebih banyak loh masalahnya kita gak yakin dapat musibah langsung panik langsung putus asa harusnya pas dapat musibah tetap kita ikhtiar untuk menyelesaikan masalah kita mencari jalan keluar mengambil kembali hak kita tapi itu jangan sampai mengalahkan porsi kita meminta kepada Allah gantinya yang lebih baik begitu dapat musibah ini bukan cuma antara kita dengan orang tapi antara kita dengan Allah yaudah kalau lu curang sama gue ya Allah beri saya yang lebih baik daripada yang sudah hilang dari saya langsung Allah ganti dan itu janji Rasul mana pernah Rasulullah berdusta tidaklah orang berdoa dengan doa itu ketika musibah kecuali Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik untuk dia tapi kita harus benar-benar yakin dan bijaksana maksud bijaksana disini jangan mendikte Allah harus seperti yang kita pengenin karena Allah ngasih yang lebih baik gak mungkin yang lebih kurang minimal sama atau lebih baik gak mungkin kurang dari itu doa saya pernah mobil saya diserampet orang terus orangnya pergi saya ini ini ternyata untuk benerin mobil yang keserampet itu satu juta setengah langsung doa waktu itu juga pas lagi kena musibah jangan tunggu marah dulu beberapa hari baru doa saat itu juga orangnya udah gak ketahuan dimana gak bisa ngejar lagi tapi saya udah rugi satu juta setengah gimana nih ya Allah beri saya ganti yang lebih baik seminggu kemudian Allah ganti 15 juta bener kan 10 kali lipat 15 juta dan itu bukan sedekah bukan pemberian orang yang kasihan Allah kasih jalan mungkin lewat usaha apa lewat penghasilan apa lewat untung dari mana yang jelas halal dan itu 15 juta 10 kali lipat HP saya jatuh HP waktu itu harga yang saya yang punya pertama harga 2 juta ada kiamulail di masjid markasnya pemuda hijrah saya bangun jam 2 acaranya jam 2 jadi udah telat kan bangun langsung panik gitu orang-orang pada nunggu miss call udah 15 gitu banyak banget usah dikemana aja akhirnya panik karena panik pakai baju segala macam HP jatuh dan kacanya langsung pecah dan gak bisa dipakai saat itu juga saya doa ya Allah beri saya ganti yang lebih baik dari yang berangkat ke masjid paginya Allah ganti dengan not 5 yang waktu itu harganya 10 juta gimana caranya Allah punya banyak cara ada aja tiba-tiba ada usaha ini yang mungkin untung sedikit dari sini ada apa ada yang hadiah atau ada apa banyak banget subulana jalan-jalan kami tinggal minta aja sama Allah sehingga kalau kita yakin dengan ini begitu diputusin eh kita adik kakak aja ya gak apa-apa langsung nih kan dalam kondisi kayak gitu kayaknya kita lagi ngejos banget ya imannya ya doanya lagi khusyuk banget tuh sholat aja nangis-nangis kan padahal imam tuh belum baca ayat kita udah nangis Allahu Akbar takbirnya aja khusyuk subhanallah itu kalau lagi diputusin emang gitu banget sih sholatnya pernah gak sih ngerasain gak pernah ya pokoknya waktu yang paling enak berdoa itu habis diputusin habis rugi pokoknya lagi banyak masalah tuh doanya enak banget tuh tilawah al-quran baru alif lamim dan nangis belum juga ayatnya lah ukusimu bi apa biyumil kiyamah tentang al-hakoh enggak bukan ayat-ayat kiyamah alif lamim doang atau nun nangis nun doang nangis satu huruf gitu ya jadi dalam kondisi yang lagi sangat lemah itu kondisi sebetulnya spiritual kita lagi sangat kuat jadi secara fisik atau secara emosi kita lagi lemah-lemahnya di saat yang sama berarti spiritual kita lagi kuat-kuatnya gunakan kesempatan itu biasanya kalau emosinya lagi stabil lagi nyaman spiritualnya lemah seringnya tuh kayak gitu kan lagi gak ada masalah lagi nyaman nih semuanya kayaknya asik-asik aja kita doa juga robbana atina fidhya hasana ada yang lebih parah ya Allah samain aja deh dengan yang sebelah gitu kan saking malesnya berdoa doa sholat juga bacanya yang standar standar aja al-ikhlas karena cuma itu yang ikhlas yang lain gak ikhlas tapi begitu emosional kita lemah di waktu yang sama spiritual kita langsung kuat entah kayak gimana itu mungkin fitrah manusia ya asal emosionalnya lemah langsung kuat dan itu spontan kadang-kadang teman-teman saya dulu pernah tinggal di rumah kontrakan di sebelah maaf apa namanya lokalisasi jadi di sebelah rumah saya itu ada kayak asrama kayak gitu kan kupu-kupu senja saya persis di sebelah rumahnya di Bandung tuh namanya jalan Saninton kan ada Saritem ada beberapa kan ini ada Saninton juga saya tinggal di sebelahnya kalau malam pokoknya kita sering denger banyak hal-hal aneh aja di sebelah kalau saya mau ke masjid saya sengaja ke masjid itu pakai jubah pakai sorban sah gitu ya terus yang gue digini-giniin perlahan gak panjang tapi digini-giniin jalan di depan cewek-cewek itu sore kan mereka udah pada duduk udah selesai dandar udah wangi kan saya jalan Assalamualaikum Assalamualaikum lewat kadang-kadang kalau malam mereka gak kenal saya saya lagi lewat pakai motor gitu langsung disemperin om 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 gini saya tinggal di situ oh ya maaf om saya balik panggilin suka dipanggil-panggil gitu orang saya tinggalnya di situ pas anak udah agak gede saya khawatir anak jadi gak sehat dengan lingkungan itu baru pindah tadi mau cerita apa ya oh ya spontan ya nah yang punya tempat itu pastinya gak pernah sholat dan memang preman juga sih badannya gede kalau dengan saya mungkin 4 kali saya lah gede banget pokoknya gede banget orangnya tinggi besar dan gak ada yang berani sama dia ada gempa waktu itu di Bandung siang-siang gempa dia lagi tidur di atas biasa tidur pagi gitu jam 10 pagi tidur pas gempa dia langsung loncat ke bawah Allah Akbar Allah Akbar saya kira ada demo apa gitu dia takbir-takbir sendiri Allah Akbar takbir coba bayangin berarti kan spontanitas fitrah manusia itu ketika emosionalnya terganggu spiritualnya naik kan dan itu kesempatan kita untuk kembali ke Allah banget tuh karena untuk dapetin spiritual yang sengejos itu kalau normal susah kita harus benar-benar ikhtiar tapi kalau lagi emosional kita drop di sisi yang lain sisi baiknya Allah langsung naikin spiritual kita tapi kalau kita abaikan dua-duanya drop habis kita jangan abaikan dia langsung takbir Allah Akbar Allah Akbar saya gempa keluar semuanya dari rumah takut runtuh pas udah beres gempa ketawa-ketawa lagi itu pada ngobrol itu terjadi dan keluarga saya juga ada yang kejadian pas tsunami dulu di Aceh kan saya dari Aceh tsunami di Aceh itu ada keluarga saya dia gak solat subuh pagi itu hari ahad kan tanggal 26 Desember 2014 eh 2004 maaf 2004 2014 mah diputusin enggak lah udah lama 2004 gitu ya nah hari itu ada salah satu keluarga saya dia gak solat subuh biasa bukan waktu itu dia gak solat subuh biasa dia gak solat subuh gempanya jam kalau gak salah jam 9 apa jam 8 sejam kemudian tsunami pas tsunami dia itu lari hilang padahal orangnya itu sering berantem pokoknya jagernya di kampung lah sering berantem sama orang-orang di terminal tapi begitu tsunami dia lari duluan adiknya malah ikut lari sama dia ditarik sama dia lari pas udah di tengah jalan inget balik lagi ke rumah karena dia inget ibu sama kakaknya ketinggalan dia pengen nyelamatin ibunya kenapa yang satu lari terbirit-birit hilang yang satu lagi balik karena yang satu itu ngerasa banyak dosa kalau saya mati hari ini habis saya nanti di akhirat nih dia gak berani mati daripada saya mati tapi belum solat subuh lari dia tuh yang tadi solat subuh balik lagi nah ini jujurnya ketika spiritual berbicara kan mungkin kalau spiritual kita gak bicara kita akan sombong ngerasa apaan si akhirat apaan si tauhid apaan si agama apaan apaan tapi begitu ada masalah yang pertama kita sebut siapa selain ibu kita Allah minimal oh my god dan itu bentuk dari fitrah manusia bahwa dia masih mengakui Tuhan tinggal masalah Tuhan yang mana nih kan itu ya tapi masih mengakui Tuhan ketika fitrah dan spiritual kita bicara harusnya kita dengar dan itulah ucapan yang paling benar kalau yang bicara itu emosi kita belum tentu benar dia subjektif tapi kalau yang ngomong itu fitrah itu benar banget tuh sehingga teman-teman gunakan kesempatan pas lagi dapat musibah ya Allah angkat kedua tangan kita doa kepada Allah mulai dengan memuji Allah kemudian salawat kepada Rasulullah minta minta yang setinggi-tingginya gak masalah karena kalau Allah gak ngasih di dunia kayak gitu Allah kasih kayak gitu di akhirat bahkan lebih baik dari itu apa sih ruginya kita minta ya Allah beri saya Ferrari ini yang gak tau diri nih mintanya Ferrari gitu tapi kan minta ke Allah gak masalah dan kita yakin kalau gak dikasih Ferrari di dunia minimal dikasih Ferrari di akhirat bangkit dari kubur zeng eh ada Ferrari halusinasi ternyata dia belum meninggal mimpi gitu bangkit dari kubur datang kendaraan nih dan benar-benar kan di akhirat ada kendaraan cuman bahasa hadisnya kendaraan dari cahaya kendaraan dari Amasoleh tapi bahasanya kendaraan dan kita akan mengendarai kendaraan itu untuk bisa ngelakuin touring sepanjang Padang Masyar Padang Masyar itu touringnya capek banget loh itu touring paling heboh dimana pusat Padang Masyar teman-teman Palestina hari ketika manusia disidang dibangkitkan spot bangkitnya meeting pointnya itu Palestina makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Palestina itu dengan islah yaumayunadilmunadimimim makanin korib hari ketika malaikat memanggil manusia dari tempat yang dekat semua ulama tafsir sepakat tempat yang dekat itu artinya Palestina Al-Quds siapa yang meninggalnya di Palestina itu sebuah kebaikan yang luar biasa karena nanti dia akan bangkit lebih dulu dan akan dimudahkan hisapnya itulah keutamaan salah satunya meninggal di Palestina walaupun gak semuanya punya nasib yang sama tapi setidaknya manusia bangkit terus dari sini ke Palestina ngapain gimana jalannya mau jalan kaki dari Bekasi ke sini aja tadi berapa jam jalan kaki kan apalagi dari Sunda Kelapa ke Palestina itu jauh banget loh jalan kaki itu bisa bertahun-tahun sampai ke Palestina dan itu bumi yang sekarang sedangkan Padang Masyar ribuan kali lipat lebih besar daripada bumi sekarang dan bumi Padang Masyar itu belum ada sekarang nanti Allah jadikan lagi setelah kita bangkit karena Allah berfirman di akhir surat Ibrahim hari ketika art art itu bahasa Arab jadi bahasa Inggris itu bahasa Arab hari ketika bumi yang lama diganti dengan bumi yang baru bumi yang lama namanya bumi yang sekarang dunia Ardud Dunia bumi yang baru namanya Ardul Mahsyar Padang Masyar ukurannya miliaran kali lebih besar daripada bumi yang sekarang karena semua planet bintang-bintang itu disatuin jadi satu bumi dan matahari cuma jadi satu dan dekat banget dan artinya jarak kita ke Palestina aja udah miliaran kali lebih jauh dari sekarang kalau gak punya kenalan terus mau jalan kaki sekapan sampainya itulah kenapa ada orang di Padang Masyar ribuan tahun gak beres-beres kenapa jalan doang dari ribuan tahun belum disidang harus ke Palestina sampai disana sidangnya juga lama belum lagi ngelewatin sirot sirot itu panjangnya dari bumi ke langit dan langit terjauh yang pernah ditemukan oleh sain berapa miliaran tahun perjalanan cahaya bukan jalan kaki kalau gak punya kendaraan gimana sampainya ke surga jadi untuk bisa sampai ke surga aja teman-teman gak ada kendaraan itu mungkin menghabiskan usia kita miliaran tahun loh belum sampai ke surga terus gimana dong ustad kita harus punya banyak kendaraan dan kebaikan karena cuma itu yang bisa memudahkan perjalanan kita itu touring panjang banget jadi minta ya Allah yang kecepatannya berapa ribu kekuatan kuda misalnya Ferrari gimana cara dapetin Ferrari itu doa terus menerus kalau gak dikasih di dunia yakin dikasih di akhirat kalau saya mah mending milihnya di dunia yang biasa-biasa aja di akhirat yang luar biasa kenapa yang biasa-biasa juga di dunia udah cukup buat kita tapi yang luar biasa di akhirat itu emang kita butuhin banget ya Allah matanya besar hidungnya mancung alisnya bertaut jadi alisnya tuh gak ada pemisah nyatu gitu alisnya bertaut kalau perlu ditatu gitu ya alisnya biar lurus alisnya bertaut ya Allah atau kayak pedang gitu pedang ali bercabang tingginya sekian ya Allah kulitnya putih Korea lah minta yang sebaik mungkin nanti kalau gak dikasih jodoh kita kayak gitu di dunia maka jodoh kita yang di dunia itu nanti akan Allah perindah di akhirat dan saya sering cerita di surga itu gak ada jomblo jadi gak usah khawatir tetap ada wedding lah di surga dan WO nya itu para malaikat banget malaikat yang nyiapin segala macam kita dirias sama malaikat neng sini neng dirias sama malaikat malaikatnya tuh yang bagian rias yang keren-keren gitu dirias udah secantik-cantiknya rambutnya gak kusut lagi selama-lamanya gak ada cerita aduh keringetan ya aduh aslinya mati ya ternyata ini apa segala-galanya gak ada itu di surga selalu bahagia bayi itu rumah yang tidak ada teriakan dan tidak ada keluhan itu cuma ada di surga di rumah tangga di dunia tetap ada gimana pun soleh keluarga nabi Aisyah kadang-kadang mengeluh manusiawi tapi di surga gak ada nikah di surga siapa yang jadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala saya nikahkan kamu dengan perempuan yang soleha ini perempuan dunia yang udah jadi bidadari dengan mahar surga satu seluas langit dan bumi saya terima nikahnya gak ada cerita di surga itu ngucapin akad nikah salah itu gak ada sah kata saksi sah gak ya sah gak ya gak ada ternyata saksinya mantan belum bisa move on hati-hati cari saksi ya jangan mantan pasti gak asah melulu itu mah 10 kali juga gak asah intinya teman-teman surga itu didapetin kalau kita benar-benar di dunia ini menggunakan semua kesempatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada masalah minta ke Allah ya Allah ya Allah doa aja yang sebaik mungkin gak ada sia-sianya itu beberapa kisah yang mudah-mudahan bisa booster semangat kita beramah soleh dan selalu hadir dalam majlis para ulama dengerin ta'lim itu bukan bebat ya bukan untuk kita menganggap diri kita paling benar yang lain salah kita masuk surga yang lain neraka kita petunjuk yang lain sesat bukan dengerin ta'lim itu untuk apa ngecas iman kita masing-masing jadi kalau dengerin materi oh ini temen gue banget nih ini dia banget nih ini istri banget nih ini suami banget ini saya banget saya sering banget tuh dengerin ta'lim yang kayaknya khotib itu kayak ngomongin saya tuh kan saya udah dua tahun ini gak khutbah Jumat jarang banget khutbah Jumat sengaja gak ngambil jadwal khutbah karena saya pengen jadi yang mendengar kalau dulu setiap Jumat khutbah kalau sekarang setiap Jumat pengen dengerin cerama sering banget tuh pas denger cerama si khotib itu kayak kenal saya padahal kita gak kenal yang diomongin saya aja tuh ada orang begini-begini lah saya tuh kalau kayak gini dia begini dia ngomong dan segala macam dia kadang-kadang membicarakan sesuatu yang dia tidak amalkan dah gua banget nih terus aja kayak diceramain seolah-olah satu masjid itu isinya cuma saya sendiri gak ada yang lain kan kita sering kan kan kita sering kan kayak gitu ya kenapa Allah yang menggerakkan lisan seorang ustad ulama untuk menasihati kita sehingga gak perlu kita wah ini mirip temen saya nih harusnya dia denger ya harusnya saya rekam ya ini harusnya istri saya denger nih harusnya suami saya denger jangan mencari nasihat untuk orang lain carilah nasihat untuk diri kita sendiri kalau kita lagi ada masalah sama pasangan nanti kalau udah ada pasangan maksudnya kalau kita punya masalah sama pasangan ya jangan pernah googling hadis-hadis pasangan suami googling istri-istri yang soleh hadis search jangan istri suami yang imam terbaik search gak usah cari nasihat buat pasangan carilah nasihat buat diri sendiri suami hadis-hadis suami yang penyabar search ketemu nih kita jadi semangat lagi oh berarti saya yang salah istri-istri yang soleh hadis search oh saya yang salah gitu harusnya jangan disilang kalau disilang semuanya saling menuntut dan saling menyalahkan kalau sesuai dengan masing-masing kapasitasnya semuanya saling memperbaiki diri cari buat diri kita ikut ta'lim buat memperbaiki diri bukan memperbaiki kelompok yang lain bukan memperbaiki orang lain tapi memperbaiki diri kita sendiri itu aja mudah-mudahan ini bisa jadi penyemangat saya mohon ampun kepada Allah jika ada yang salah mohon maaf jika ada yang keliru barakallahulih walaikum oke alhamdulillah itu kajian dari ustad karena waktunya terbatas abis ini ustad teman-teman udah tahu kita ada kajian lagi ustad maksudnya di meruya kita mohon maaf sekali gak ada sesi tanya jawab kita langsung sesi muhasabah sebelum itu mungkin ada pesan-pesan dulu betul bang kita mau nyatakan beberapa pesannya iya ada beberapa pesan jadi insyaallah teman-teman besok minggu depan armajilislam sunda kelapa itu bakal ngajain itikaf jadi insyaallah kita ada itikaf kepoin aja terus di atriska menteng dan jangan lupa juga dengerin ya radio MSK di 1530 AM jadi kalau buat teman-teman yang ada yang belum oh gak kedengerin ya ustadz Hanan kemarin ngomong apa ya gitu jadi insyaallah nanti di 1530 AM ada siaran ulangnya ya MSK itu ada siaran ulangnya jadi insyaallah didengerin nanti di 1530 AM untuk radio MSK oke ada lagi lalu kita di ariska menteng teman-teman jangan pulang dulu ada sesi penting yaitu muasabah karena kita doa bareng-bareng sama ustadz itu poin pentingnya disitu loh jadi jangan pulang dulu kita muasabah bareng dulu nah kita ketemu jam jam tangan yang merasa kehilangan untuk ahwat merek namanya gue jamnya gue warna gol gitu bisa hubungin panitia kalau merasa itu dan kita punya kajian rutin di hari jumat bandar maghrib namanya Pak Aris pengajian akhir perkanan Rizka teman-teman bisa datang ke sini pulang kantor atau gimana teman-teman bisa datang ke sini jadi nanti kalau iya makanya biar kalau lebih jelas mendingan langsung kepoin aja di twitternya di twitternya di twitternya instagram di adriska menteng jangan lupa juga untuk nge-tag dan follow ya nge-tag dan follow nanti untuk caption dan foto terbaik bakal kita kasih hadiah kita kasih DM langsung terus kita kirim langsung gitu jadi teman-teman gak usah takut langsung aja tag sama follow langsung sikat miring oke udah langsung kita dengarkan sesi muhasabah dari Ustaz Hanan ya kita muhasabah dulu ya A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'abud wa Iyaka nasta'in Iyidina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال اللهم لك الحمد على نعمة كلها Allahumma لك الحمد على الإسلام ولك الحمد على الإيمان ولك الحمد على القيام ولك الحمد على الصيام ولك الحمد على القرآن ولك الحمد على الهداية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا لك ذكرين اللهم اجعلنا لك شكرين اللهم اجعلنا إليك منيبين اللهم اجعلنا عليك من المتوكلين اللهم اجعلنا ذنوبنا ولوالدينا 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 وارحمهما كما ربيانا سغارا اللهم اغفر لأمهاتنا يا الله ولأبائنا يا الله ولإخواننا يا الله ولأساتذتنا يا الله ولجميع المسلمين والمسلمات ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الظنوب إلا أنتا فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنتا الغفور الرحيم اللهم أعنا على ذكركا وشكركا وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم من فرجا ومن كل عسر يسرى اللهم أنصر الإسلام والمسلمين اللهم أنصر المسلمين في فلسطين اللهم أنصر المسلمين في سوريا اللهم أنصر المسلمين في العراق اللهم أنصر المسلمين في رهنى اللهم أنصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم أنصر المجاهدين ووحد صفوفهم وسدت رميهم واشفي جرحاهم ورحم شهداءهم اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي اليهود أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الغاصبين اللهم اجعل بلدنا هذا إندونسيا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق اللهم هدي شباب المسلمين اللهم استر عورات نساء المسلمين اللهم أنصر دعوة المسلمين اللهم ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله يا الله اللهم للمتقين إسم الله خطرت bahtوا في الله يا الله للمتقين ascension receね التي للمتقين dنارة کنية ما Ham οποاهن يا الله Takkan ada seorang pun yang mau berteman dengan kami Engkau yang menutupi aib Aib hamba-hambamu Lalu kami sendiri yang membuka aib itu Duhai Allah yang maha penghampun Tak ada dosa satupun yang tidak engkau ampuni Sebanyak apapun dosa hamba-hambamu Bahkan sampai memenuhi langit dan bumi Tidak ada isi langit dan bumi Kecuali dosa-dosa mereka Lalu jika mereka meminta ampun kepada engkau Pasti engkau mengampuni ya Allah Engkau tidak pernah berputus asa mengampuni dosa hamba-hambamu Meski dia mengulang kembali dosa yang sama Setelah dia bertaubat Lalu dia bertaubat lagi dan engkau terima taubatnya Dia berdosa lagi Taubat lagi engkau terima lagi ya Allah Tidak pernah engkau merasa bosan dan berputus asa Dari menerima taubat hamba-hambamu Maafkan kami jika kami kadang berputus asa Meminta ampun kepada engkau Berputus asa bertahubat kepada engkau Kami tidak merasa lelah berbuat dosa Tetapi kami sering mengeluh lelah beristighfar Kami tidak merasa lelah untuk begadang semalaman Tanpa melakukan apapun yang bermanfaat Tapi kami merasa lelah untuk sekedar sholat dua rakaat Di sepertiga malam Ampunkanlah kekurangan dan kelemahan hamba-hambamu ya Allah Dosa kami teramat banyak ya Allah Terutama dosa kepada kedua orang tua Kami anak-anak yang durhaka ya Allah Kalau di dalam Al-Quran mengatakan Uf saja adalah durhaka kepada ibu dan ayah Maka kami pernah mengatakan yang lebih dari itu kepada keduanya ya Allah Kami pernah membentak yang lebih dari itu kepada keduanya ya Allah Kami pernah membentak kedua orang tua kami Sampai mereka terdiam dan kaget dengan perangai kami ya Allah Ibu kami tidak pernah membayangkan Pernah mengandung, menyusui, menimbang-nimbang kami Menggendong kami dengan penuh kasih sayang Tapi suatu saat anak yang mereka sayangi sejak kecil Kelak akan membentak mereka ya Allah Rugilah seorang ibu yang melahirkan anak Yang hanya ketika menjadi dewasa Anak itu menjadi durhaka kepada ibunya Maafkan kami ya Allah Jika kadang kedua orang tua kami Takut menyampaikan hajatnya kepada kami Karena pernah kami merahi ya Allah Takut menyampaikan keinginannya kepada kami Karena pernah kami tersinggung dan membentak mereka ya Allah Sehingga mereka diam saja Mereka tertekan Mereka takut Mereka tidak ingin mengecewakan dan merusak hari-hari kami Mereka tidak ingin membuat keluarga kami tidak nyaman Karena kehadiran mereka di tengah-tengah kami Padahal dulu mereka tidak pernah merasa terganggu dengan kehadiran kami di dunia Yang mereka rawat sekian tahun lamanya ya Allah Kadang sehari dua hari orang tua kami datang ke rumah kami Kami sudah mengeluh dan merasakan ketidaknyamanan Maafkan kami yang durhaka kepada orang tua ya Allah Belum mampu kami membalas jasa ibu dan ayah kami ya Allah Kami baru mampu mendoakan mereka Sebagaimana mereka menyayangi kami Sayangilah mereka ya Allah Sungguh kasih sayangmu lebih baik daripada kami ya Allah Balasan di sisimu lebih baik daripada kami ya Allah Balaslah setiap tetes susu yang diberikan ibu kepada kami Dengan balasan ridomu ya Allah Balaslah setiap tetes keringat jerih payah ayah kami Dengan balasan surgamu ya Allah Rahmati kedua orang tua kami ya Allah Bahagiakan mereka Ajarkan kami cara berbakti kepada mereka jika mereka masih hidup Maafkan kami jika mereka telah wafat dan belum mampu membahagiakan mereka Beri kami kesempatan membahagiakan mereka di akhirat Sebagai anak yang solih Yang menolong orang tuanya di persedangan hari hisabmu ya Allah Ilahana Beri kami hidayah ya Allah Beri kami hidayah di dalam hati kami ya Allah Jangan engkau biarkan ilmu kami bertambah tetapi amal tidak ya Allah Jangan engkau biarkan ilmu kami bertambah tetapi akhlak kami tetap tidak baik ya Allah Perbaikilah akhlak kami setiap kami mengerti satu ayat dan hadis Perbaikilah amal kami setiap kali kami mendengar satu nasihat dari para ulama Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Janganlah engkau berpaling dari kami ya Allah Meskipun engkau pantas berpaling dari kami Meskipun kami pantas untuk engkau tinggalkan karena kedurhakaan-kedurhakaan kami Tapi jika engkau berpaling Siapa lagi yang bisa menolong kami ya Allah Siapa lagi yang bisa menyelamatkan kami ya Allah Janganlah engkau palingkan wajahmu dari kami ya Allah Dekaplah kami dalam kasih sayangmu ya Allah Bantulah kami kuatkan hati kami menjalani hidup Dan meninggalkan semua perbuatan dosa Terhindar dari godaan-godaan syaitan Bantu kami agar kembali kepadamu dalam keadaan selamat ya Allah Bantu kami ketika sakaratul maut Ketika lisan menjadi keluh untuk mengucapkan La ilha illallah Bantu kami di dalam kubur ya Allah Bantu kami di padang masyar Bantu kami di sirot Hadiahkan untuk kami surgamu ya Allah Ilahana Bantu dakwah-dakwah kaum muslimin di seluruh dunia Bantu saudara-saudara kami di Palestina Bantu saudara kami di Syria Di Irak, di Rohinnya, di seluruh dunia ya Allah Kembalikan Masjid Al-Aqsa kepada kaum muslimin Sebagaimana engkau berikan kepada Umar bin Khattab Jadikanlah negeri kami tercinta ini Indonesia Negeri yang aman Berikanlah rezekimu kepada hamba-hamba yang beriman di antara kami ya Allah Limpahkanlah rezeki kepada bangsa Indonesia di antara hamba-hambamu yang beriman ya Allah Bangkitkanlah Usman, Usman bin Affan di tengah-tengah kami Abdurrahman bin Auf Orang-orang yang kaya dan dermawan Yang mau berjuang untuk agamamu ya Allah Berilah pertunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami Bimbinglah ulama-ulama kami Dan satukanlah hati pemuda-pemuda kami ya Allah Ramaikan masjid-masjid kami Jadikanlah suara-suara azan di menara masjid kami Terdengar ke dalam hati anak-anak muda ya Allah Jangan biarkan suara azan itu mengganggu Menjadikan gangguan dalam pendengaran mereka Jadikanlah suara azan adalah suara terindah yang mereka dengarkan setiap harinya ya Allah Ilahi Terimalah doa-doa kami ya Allah Engkau lah yang maha mengijabah setiap permintaan hambamu Catatlah kami yang hadir pada hari ini ya Allah Catatlah kami ya Allah Dan sebutlah nama kami di arashmu ya Allah Bangkitkan kelak kami di padang masyar Di antara orang yang engkau berikan naungan di padang masyarmu ya Allah Satu dari tujuh golongan yang mendapatkan naungan di hari Yang tidak ada naungan kecuali naunganmu ya Allah Ilahana Anugerahkanlah untuk kami Pasangan-pasangan Dan keturunan yang menjadi penyejuk hati kami Dan jadikanlah kami sebagai teladan yang baik dalam ketakwaan Rabbana Atina fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azaban nar Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu Allah ilaha ilaha anta astaghfirullah wa tubuh ilaik Terima kasih buat semua teman-teman yang udah datang Barakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!